Kalau orang terinfeksi virus HIV, tidak ada ciri khusus. Dia terlihat biasa seperti kita yang lain. Dan kita hanya tahu kalau darahnya diperiksa. Saat ini HIV sudah bisa ditemukan obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Sando Talks. Obrolan siap melayani Anda. Bersama saya Naswa Kamila sebagai host pada episode kali ini. Nah Sobat PMI di episode kita kali ini akan membahas informasi menarik seputar HIV dan AIDS. Dan tentu saja bersama narasumber kita, Dr. Taufik Alif Fuwada, selaku PLT Kabit Promosi dan Pencegahan KPHP DKI Jakarta. Halo dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Boleh disabah dulu dokter, Sobat PMI kita? Halo Sobat PMI, kita bertemu lagi dalam kesempatan hari ini bersama host kita yang sangat meriah. Oke, baik. Jadi, kasus HIV ini kan marak banget ya dok terjadi di Indonesia. Nah, tapi masyarakat itu masih kurang paham tentang apa sih perbedaan antara HIV dan AIDS. Win, boleh dijelaskan kepada Sobat PMI dok? Baik, terima kasih. Jadi, memang dalam ini kita mengenal istilah HIV, HIV, dan AIDS, AIDS. Ini dua hal yang berdekatan tapi tidak sama. HIV itu mengacu kepada istilah Human Immunodeficiency Virus. Jadi, dia adalah virus. Sementara AIDS adalah AQUIED Immunodeficiency Syndrome. Jadi, kalau seseorang terinfeksi oleh virus HIV, maka dia disebut terinfeksi HIV. HIV positif. Kalau dia setelah terinfeksi HIV, kemudian tidak mendapat pengobatan yang cukup, dengan lifestyle yang tidak mendukung, maka dia bisa jatuh ke dalam kondisi yang banyak terinfeksi penyakit yang lain. Penyakitnya kita sebut penyakit oportunis, penyakit penyerta. Nah, dengan dia HIV positif dan terinfeksi banyak penyakit lain lagi, maka itu jatuh ke dalam situasi yang disebut AIDS, AIDS. Oh, oke. Berarti? Ada kumpulan gejala yang lain. Oke, berarti HIV itu sebenarnya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Terus AIDS itu berarti penyakitnya? AIDS itu adalah kumpulan gejala dari macam-macam penyakit. Yang menyerang seseorang yang terinfeksi HIV. Oke. Jadi ada macam-macam penyakit. Bisa tuberculosa, bisa penyakit jamur, ada penyakit yang lebih parah lagi, bisa kanker. Oh, gitu. Oke, oke, dok. Tapi gimana sih orang itu bisa terinfeksi virus HIV? Iya, jadi virus HIV ini bisa menulari orang melalui cara-cara yang sudah jelas diketahui. Pertama, dia melalui hubungan seks. Ya, karena virus ini ada di cairan vagina dan cairan sperma. Oke. Pada wanita ada di cairan vagina, pada pria ada di cairan sperma. Jadi dia menular melalui hubungan seks. Oke. Hubungan seks baik yang laki perempuan maupun yang sejenis. Oke. Kedua, dia menular melalui darah karena virus ini ada di darah. Nah, ini biasanya terinfeksi orang kalau dia banyak dilakukan di para pengguna narkoba suntik. Dia menggunakan narkoba suntik dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril serta melakukan tidak sendirian. Jadi dia dalam satu kelompok. Jadi, atau darah juga bisa melalui, apa namanya, kalau peristiwa transfusi darah yang tidak steril misalnya. Tapi kita beruntung, kalang merah melakukan screening yang ketat untuk itu. Sehingga kemungkinan itu sangat diperkecil. Bisa juga melalui persalinan. Dari ibu hamil yang bersalin itu bisa menulari kepada anak yang dikandungnya. Atau dari ibu hamil yang positif, HIV, kepada anak yang dikandungnya dalam peristiwa persalinan atau ketika menyusui. Jadi, hanya melalui tiga cara tersebut. Oke, dong. Kalau untuk ciri khusus yang terinfeksi HIV itu gimana sih, dok? Apa saja ciri-cirinya? Kalau orang terinfeksi virus HIV, tidak ada ciri khusus. Dia terlihat biasa seperti kita yang lain. Kecuali kalau misalnya sudah banyak terinfeksi penyakit yang lain, yang air tadi, orang sudah bisa kira-kira ini apa. Tapi kalau orang baru terinfeksi virus HIV, dia seperti biasa. Dan kita hanya tahu kalau darahnya diperiksa. Di tes. Baru kita tahu kalau itu positif, baru HIV positif. Jadi, kayak pada orang normalnya aja ya, dok? Ya, seperti biasa. Dan nggak ketahuan tuh ciri-cirinya. Nggak bisa kita. Oke. Oke, dok. Terus, cara pengobatan sama pendampingan kepada orang yang hidup dengan HIV? Ya, kita beruntung ya bahwa saat ini HIV sudah bisa ditemukan obatnya. Oke. Obatnya namanya ARV, anti-retrovirus. Ya, pengobatannya kita sebut ART, anti-retroviral treatment. Jadi, dengan obat anti-retroviral ini tadi, penyakit ini sudah bisa diatasi. Kalau dulu kita tidak ada obat. Kemudian ada obat, tetapi banyak yang harus dimakan dan sehari beberapa kali. Kemudian jumlahnya juga banyak. Saat ini, obatnya hanya satu. Sehari dimakan satu. Jadi, sudah banyak kemajuan untuk pengobatan orang yang terinfeksi HIV. Sementara untuk kalau ada aid, tergantung penyakitnya, treatmentnya juga ada. Jadi, yang penting dalam hal ini adalah, kalau seseorang sudah diketahui terinfeksi HIV, dia datang ke pasitas pelayanan kesehatan dan mendapat ARV, kemudian makan secara teratur pada waktunya, setiap hari. Saat ini, dengan makan obat itu secara teratur, setiap hari, maka dia bisa kembali normal, seperti yang lain. Sehat. Yang ingin hamil, bisa diatur. Kalau dia ingin punya keturunan, baru menikah, punya hamil, bisa. Tapi obat itu hanya menekan perkembangan virusnya saja ya, dokter? Betul. Jadi, virus ini dengan ARV akan ditekan jumlahnya. Jadi, ketika orang diketahui HIV positif, terinfeksi HIV, maka dia mulai minum ARV dan itu secara teratur. Setelah 6 bulan dia minum ARV, maka akan diperiksa viral loadnya. Kalau viral loadnya sudah menurun, itu artinya pengobatan berjalan baik dan dia teratur minum obat. Nanti kalau viral loadnya sudah tidak terukur, kita sebut undetectable, maka itu bisa kita katakan sebu, tanda kutip. Jadi, dia sudah dalam kontrol yang bagus. Terus, oke dok, di kalangan remaja saat ini pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi ya. Terus, apakah ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu terinfeksinya virus HIV di kalangan remaja? Ya, sebetulnya yang menyebabkan seorang terinfeksi HIV itu bukan karena dia remaja, tetapi karena perilaku. Tadi kan dia menularnya melalui hubungan sek atau penggunaan narkoba atau ibu hamil. Jadi, perilaku itulah yang berisiko. Jadi, kalau remaja kita bisa berperilaku yang tidak berisiko, misalnya tadi tidak berhubungan seks sebelum waktunya, maka dia aman. Tidak menggunakan narkoba suntik, maka dia tidak akan terinfeksi. Oke, terus dok, upaya apa sih yang harus remaja kita lakuin agar tidak terinfeksi virus HIV ini? Ya, mereka harus berperilaku yang tidak berisiko tadi. Oke. Jadi, kita tentu saja yang bergiat di dalam penanggulan HIV ini bisa memberi informasi secara luas kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok remaja ini, tentang bahwa ada satu virus yang bisa menginfeksi dan bisa dicegah. Kita harus katakan ini berulang-ulang, mengingatkan terus, sehingga adik-adik remaja ini tidak sampai melakukan perilaku yang berisiko. Oke. Berarti kayak remaja kita tuh harus melakukan hal-hal yang positif gitu ya, dok. Iya, betul. Dan kalau bisa hindari pergaulan bebas, karena salah satu faktor pemicunya itu ya. Betul. Oke dok, terus kalau ditemuin kasus remaja terinfeksi virus HIV ini, pendampingan apa yang harus kita lakuin? Pertama, ya kalau ada seorang anak remaja terinfeksi, nah ini harus banyak mendapat dukungan. Pertama, yang bersangkutan sendiri harus menjadari, mudah-mudahan dia tahu bahwa ini penyakit yang bisa diobati. Jadi dia harus disuplai dengan informasi tentang HIV. Bahwa HIV ini bisa menular, tapi bisa juga dicegah, dan sudah ada obatnya, obatnya tersedia di banyak proses kesehatan di Jakarta. Dan dia diharapkan bisa menerima kenyataan ini. Kedua, dia harus mendapat dukungan dari keluarganya. Dari keluarganya, apakah remaja ini bisa membuka, menginformasikan kepada keluarganya, kepada ayah, ibu, kakak, atau adiknya. Apakah hubungan mereka cukup baik untuk membuka informasi bahwa dia terinfeksi. Ketiga, dia diharapkan mendapat dukungan dari lingkungannya, lingkungan sekolah, ataupun dari remaja-remaja yang lain. Bahwa dia tidak dikucilkan, tidak mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu yang diharapkan. Oke, berarti kita nih harus, apa ya, menjaga diri kita juga sih ya dok ya, dalam hal pergaulan tentu aja. Terus jangan lupa kita juga harus sering-sering cari tahu informasi ya dok ya, tentang virus tersebut gitu. Kayak penularannya tadi dari mana aja gitu kan, terus pencegahannya apa aja gitu ya dok ya. Dan kalau bisa, kayak kita ngasih edukasi ke sahabat-sahabat PMI gitu. Iya, betul. Dari teman-teman yang aktif di PMI juga bisa saling memberi informasi yang sudah tahu kepada temannya yang belum tahu. Jadi kita tidak hanya mengetahui bahwa virus ini menular melalui cara-cara ini, tetapi juga harus paham bahwa virus ini tidak menular melalui cara-cara yang ini. Jadi kalau misalnya kita nih duduk ngobrol begini, enggak menular. Salaman, enggak menular. Cipika-cipiki, enggak menular. Makan bersama, enggak menular. Jadi kalau kita tahu bahwa banyak kegiatan sosial yang lain, yang tidak menulari, maka kita tidak akan memperlakukan teman kita yang terinfeksi secara yang akan mengganggu kenyamanan teman kita tersebut. Oke, dok. Apa sih media sosial yang dapat diakses baik kalangan remaja dan masyarakat umum dari KPA Provinsi DKI Jakarta? Nah ya, terima kasih. Jadi KPA Provinsi DKI Jakarta punya Instagram, punya juga YouTube, punya Twitter, dan juga punya Facebook. Nah nanti itu bisa disampaikan tertulis saja, saya kira akan lebih mudah, sehingga bisa diikuti oleh para sobat-sobat PMI kita yang mengikuti acara ini. Oke, berarti nanti ada di sini aja ya, di bawah sini ya, akun sosial media dari KPA Provinsi DKI Jakarta. Oke, dokter ada enggak sih tips terutama untuk sobat PMI ini di kalangan remaja, supaya lebih sadar dan paham tentang virus HIV ini? Ya, jadi yang kita mengenal istilah namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kepada remaja kita harapkan mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi mulai makan, minum, belajar, olahraga, beraktifitas sosial yang sehat. Ya, jadi dia sehingga tidak jatuh ke dalam perilaku-perilaku yang bersiko. Bergaul dengan teman-teman dalam bahasa-bahasa yang baik, mengikuti acara-acara di sekolah, kegiatan di rumah, bersama lingkungan, dan guru saya kira. Dan jangan lupa berupaya mencari informasi yang berkaitan tentang apa itu HIV, apa itu AIDS. Sekarang kita bisa menemukannya dengan cara yang sangat mudah. Dan remaja kita punya semua alat itu, ya itu yang ada di tangan kita masing-masing. Melalui gadget ini ya, melalui handphone, ya betul-betul. Jadi remaja-remaja ini harus lebih meningkatkan kesadaran diri ya dok ya. Untuk mengalihkan aja ke hal-hal yang lebih positif gitu ya dok ya. Oke, luar biasa sekali ya podcast kita kali ini sangat amat mengedukasi. Nah, Sobat PMI jadi bisa tahu nih apa sih perbedaan antara HIV dan AIDS. Terus, upaya-upaya apa yang kita lakuin untuk mencegah agar virus ini tidak menyebar secara luas, terutama di kalangan remaja. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Untuk informasinya yang sangat luar biasa pada podcast kita kali ini. Oke, Sobat PMI, jangan lupa follow akun sosial media PMI DKI Jakarta. Nanti ada di sini ya. Sobat PMI harus memfollow semua. Karena di sini berisi informasi-informasi yang sangat edukatif buat Sobat PMI. Sobat PMI, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sando Talks, obrolan siap ngelayani Anda. Bye! Bye! selamat menikmati